KURIKULUM MERDEKA Kepeluasaan dan kemerdekaan untuk memilih tema proyek yang relevan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Berdasarkan hasil asesmen awal terhadap apresiasi peserta didik tentang batik sebagai warisan budaya asli Indonesia yang kami lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman dan kecintaan peserta didik masih perlu ditingkatkan. Peserta didik menganggap bahwa batik identik dengan gaya busana orang tua zaman dahulu. Untuk itu, kami memilih tema kearifan lokal dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan topik Batiku Identitasku. Berikut rangkaian kegiatan yang kami lakukan. Pada hari pertama, peserta didik mendapatkan pengetahuan dasar mengenai ragam motif hias Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia. Dibantu dengan tayangan video, peserta didik membuat gambar motif hias batik dari daerah yang mereka pilih, dan menjelaskan makna batik yang mereka gambar. Perkenalkan, nama saya Jihan. Saya akan menjelaskan batik apa yang saya buat. Batik ini berasal dari batik pekalongan. Batik pekalongan memiliki motif yang terinspirasi dari flora dan fauna. Peserta didik melakukan riset lingkungan dengan mewawancarai warga sekitar mengenai perkembangan batik dan antusiasme warga menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, peserta didik diajarkan bagaimana cara membuat daftar pertanyaan serta etika dalam melakukan wawancara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok batik kerang SMP Negeri 28 Batam ingin mewawancarai warga sekitar yang berkaitan tentang batik. Komisi Ibu, Assalamualaikum. Izin wawancara ya. Bisa dimulai? Boleh. Untuk pertanyaan pertama, apa pendapat Ibu tentang batik? Batik itu ya sebuah hasil karya kan? Sebuah hasil karya dari bangsa kita yang harus kita budayakan. Pada kegiatan ini, peserta didik mampu mengembangkan profil pelajar Pancasila pada dimensi gotong royong dan kreatif dengan baik. Pada hari ketiga, peserta didik membuat desain batik hasil karya sendiri dengan tema, Batik Makin Inovatif. Salah satu jenis batik yang ada di Indonesia adalah batik ekoprin. Pada kesempatan ini, kami mendatangkan narasumber pembuatan batik ekoprin. Diharapkan peserta didik mampu membuat desain batik ekoprin yang ramah lingkungan. Jika sebelumnya pada pertemuan kelima, peserta didik melakukan diskusi kritis analisa temuan dari pembicara tamu pada kegiatan hari keempat, maka pada hari keenam, kami membuat batik jumputan. Kegiatan kali ini seru sekali loh, peserta didik sangat antusias membuat batik jumputan pada media baju kaos. Pada hari ketujuh, peserta didik berkegiatan membuat video Cinta Batik Indonesia dan diunggah ke media sosial. Selama proses kegiatan, guru melakukan asesmen untuk mengidentifikasi hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan mendapatkan informasi perkembangan murid sesuai dengan dimensi proyek yang ingin dicapai. Hari ke-8 dan ke-9, kami mempersiapkan kegiatan pembuatan ekoprin, mulai dari pemordanan, pewarnaan kain, desain pada kain, sampai proses pengukusan. Dan berikut hasilnya, Baguskan! Pada kegiatan ini, peserta didik mendesain dan mewarnai motif batik pada media lukis yang mereka miliki. Sebelumnya, pada hari ke-13, kami melakukan kegiatan gladi bersih untuk gelar karya yang akan dilaksanakan pada hari ke-14. Peserta didik menampilkan hasil karya batik yang sudah dibuat dalam berbagai media. Pada kesempatan ini, juga ditampilkan kampanye aksi Cinta Batik Indonesia. Bagu yang dibawakan berjudul Batiku Identitasku, yang terinspirasi dari kecintaan terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Bagu ini merupakan cipta karya kolaborasi antara guru dan peserta didik SMPN 28 Batam. Di akhir kegiatan proyek, kami melakukan refleksi pembelajaran sebagai evaluasi dan perbaikan bagi guru untuk merancang aktivitas pada pembelajaran berikutnya. Pada tahap ini, kami juga melaksanakan asesmen sumatif. Pada kegiatan pembelajaran proyek batik identitasku, saya merasa sangat senang dan antusias karena kami mendapat pengetahuan dan keterampilan dari berbagai macam beragam batik yang ada di Indonesia. Dengan bimbingan fasilitator melalui proyek ini, kami dapat mengembangkan kolaborasi dan kreativitas. Saya bangga terhadap perkembangan dimensi yang dicasar pada proyek ini yaitu gotong royong dan kreatif. Harapan saya, rancangan proyek-proyek selanjutnya mampu meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian tadi kegiatan proyek yang sudah kami lakukan. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu dalam merancang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila selanjutnya. Salam bahagia!